Buat teman-teman yang mau top up OPBR kalian bisa langsung aja ke adstore ya Nah di sini kalian bisa top up OPBR dengan harga yang lebih murah di daripada kalian top up sendiri ya dan untuk kontaknya kalau langsung bisa aja lihat di pojok sana Oke dan kalian juga bisa langsung ke Instagramnya aja ya yaitu Adin Maulana nah disini itu menyediakan berbagai macam game selain OPBR juga ya di kalau kalian mau top up game-game lain kalian bisa langsung aja tanya ke orangnya langsung dan orangnya juga fast respon ya Jadi kalau kalian top up pasti cepat Oke buat teman-teman yang mau beli akun RD kalian langsung bisa ke wolfgoldstore ya Nah di sini kalian bisa membeli akun RD Android sekaligus sekaligus kalian juga bisa beli akun RD untuk iOS atau Apple ya dan harganya cukup terjangkau 2.700 RD cuma Rp50.000 bahkan iOS iOS ya dia itu 1000 RD 35.000 dan untuk kontaknya kalian bisa lihat ya di sana ada kontaknya ada cara selanjutnya untuk mendapatkan kontaknya yaitu langsung aja ke Instagramnya nah disini akan disediakan link link ini akan mengarahkan kalian ke kontak untuk wolfgoldstore ya jadi kalian bisa langsung transaksi ke orangnya langsung oke Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel bintang samudera nah kali ini kita kedatangan event baru ya jam 10 malam barusan cuy wah terus kita juga kedatangan medal tambahan ini medal April mob jadi kalau kita gacha semuanya itu bintang tiga semuanya bintang tiga dan ini si Usof terus yang kedua si Usof lagi Usof bonyok strike bag setelah menerima damage dari musuh yang ya demiknya di atas darahnya 30% dari HP kita kita dapat darah tiga persen dan benar begitu medan ambrol pasifnya agak aneh ya Jadi kalau kita menerima demik demiknya di atas 30% HP Max kita nanti kita dapat darah tiga persen dan ini rednya juga sama semuanya bintang tiga jadi dua medal ini bagus parah untuk kalian yang mau buat medal support ini itu wajib cuy wajib karena walaupun kita mungkin dapatnya cuman 7,5 persen karena di support itu ngambilnya cuman bintang jadi semakin banyak bintang kita nanti supportnya itu bagus cuy aku aja banyak kok kita aku pakai Usof banyak cuy aku banyak kok pakai yang Usof wet aku kasih lihat ya dulu yang Usof April 5 aku pakai banyak cuy nah semuanya pakai Usof ya semuanya pakai Usof ya walaupun startnya bure tuh lihat tuh dia cuman 17% 25 karena tujuannya cuman nyari bintangnya doang tentang tiganya itu parah cuy sangat sangat bermanfaat buat support ya lalu kita juga kedatangan CB mode baru CB modenya itu ngekill ya ngekill jumlah ya sebanyak-banyaknya jugon 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 ngekill jugon sebanyak-banyaknya nah jadi disini kita disediakan jugon nah poin-poinnya itu jumlah jugon yang harus kita nanti kita dapat poin sebanyak yang dia miliki 10 ya 10 satu ya satu nanti kita disuruh ngumpulin kalau nggak salah 600 poin 600 poin ngekill jugon terus kalau kita pingin cepat telat kita harus tahu posisi posisi jugonnya yaitu posisinya disini ada posisinya ya jadi mereka bakal spawnnya selalu disini dan sebisa mungkin inget yang dikatakan sama bandut kalian harus stay in one location jadi kalau kita main yang berempat mungkin kita bisa bagi job jadi jangan satu or satu tempat dua orang kalau bisa gitu ini untuk event CD medal sudah CB sudah langsung kita ke karakter jugon nya ya Oke guys jangan lupa ini ya jangan lupa juga jangan lupa di like dan subscribe Oke nah dan kita juga sudah kedatangan dengan karakter kungfu jugon nah ini dah resmi rilis ya dan ini mentok sampai bintang 5 cinta tahu dah gimana caranya biar bintang 6 ya gimana sih ada kalian ada yang tahu enggak sih soalnya disini di sini eventnya itu cuman ya sementara itu udah kungfu jugon trainingnya cuman sampai sini doang nanti kalaupun aku ngelarin apa sini capture 60 detik aku cuma dapat fragment 10 biji ini enggak bakal bisa ngangkat si kungfu jugon sampai b6 ya tapi disini kita dikasih misi level up si jugon sampai level 100 aneh banget pola pikirnya bandut tuh gimana dia ngerilis karakter ngasih bahan up-nya tapi bahannya itu cuman mentok sampai b5 sampai ya level 82 lah untuk lebih terus gimana coba caranya biar bintang 6 dikurang 700 fragment adalah caranya sih unik ya ini caranya cukup keren sih jatuh cukup keren kita lihat ya untuk skill satunya nih untuk skill satunya dia itu nge-counter ya ya jadi kalau dia berhasil nge-counter dia bakal nge-db 575 UU plus dia nge-buff attack sebanyak 30% ya jadi ini bagus banget sih bagus parah untuk sekelas karakter BP ya BP plus bintang tiga ya lumayan gg jiwa cuy lalu disini saat menggunakan skill 2 dia demiknya 479 ya ya ini kecil juga gedean distancenya tapi ini kecil parah sih terus kita disini bakal meningkatkan speed kita nah ini itu nukilnya nyundul kedepan tuh jadi nanti kalau kita kelar nyundul kita dapat speed entah ini buat kabur atau gimana intinya ini tujuannya habis nyundul ya kabur jenis aku terus kita dapat trade juga nih trade-nya cukup GG jadi kalau kita down turu ya turu atau kita terkena knockback dari musuh nanti elemen kita bakal berubah sama dengan elemen yang musuh nyerang kita tuh jadi misalnya yang nyerang elemennya kan ini hijau kan yang nyerang elemennya biru kemungkinan nanti juga menjadi elemen biru lalu recovery HP Oke nyawanya dia punya satunya tambahan ya dia punya satunya tambahan lalu ketika kita menyerang yang apa sih saya ketika kita elemennya berubah nanti kita bakal dapat attack sebanyak 20% sama defense 20% jadi nanti kita bakal makin keras banget GG attack 20% defense 20% lalu saat kita berganti elemen saat kita berganti elemen kita dapat darah 20% kayak ngepeng disini kita harus terkena demik agar kita biar jadi elemennya berubah ya aneh banget lalu saat kita diserang oleh musuh ya ketika kita diserang oleh musuh yang elemennya sama kita bakal dapet cooldown skill 115 persen kok tujuannya apa dan ditar tuh agak-agak ya oke disini aku bakal nyobain pakai medal duo kaido kita bakal nyoba pakai dua kaido mungkin kaidonya tak tambahin lagi attacknya kali ya tapi sebenarnya sih dia juga butuh pertahanan diri sih cuy nggak apa-apa sih kayak gini sih ya nggak apa-apa sih cuy soalnya kalau kita pakai ini nanti cooldown reduction saat kita nerima damage lumayan lebih cepat jadi kita nge-stainnya lebih sering cuy tujuannya sih kayak gitu jadi kita coba aja ya kita coba cuy 2 met aja ya tapi kita coba coba oke kita sudah masuk ke Wano ya kita bakal nyoba si jugon cuy tujuan level 82 dan ini kita sama-sama bersama viewer ya nama yang dari friendly sku cuy jadi friendly sku jadi tadi tak infet random aja sih cuy infet random dan ya kita coba 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 apa nih B4 cuy Astaga semoga nah ya darahnya cuman seribu 18.000 jirai cuma 18.000 yang buatnya kayak gini cuy bisa ke attacknya kayak gini nah ini nge-stainnya cuy kalau gagal ya kalau gagal kayak gitu cuy jadi cuman cuman ngebob attack kalau gagal ya kita ke atas ganti elemen lagi kita belum ganti elemen ya sabar sih sabar hai 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 oke kayak gitu ya nyundulnya ya jona nya kecil banget sih jona nya kecil banget woi gila banget cuy woi ganti elemen kita jadi elemen biru ya sama ke elemen musuh sih sayang banget tuh enggak enaknya ya gitu ya enggak enak itu kenapa elemennya harus sama gitu padahal kalau elemen yang beda enak banget itu lemnya sama ma demik redaktionnya kecil oke kita keluar lagi kita keluar lagi woi ganti woi ganti elemen woi ganti elemen woi ganti elemen lagi cuy kung vendo ganti jadi kapad Apakah kita bisa menang Kiiii tak ambil ambil tracer apple tracer let's go kik gho k sundul loh loh kok gitu coba Wah aneh banget ya ya sudah lah ya kita ganti kayak itu padahal aku udah ganti elemen lu terus kita udah turut wakala Aisha masa tapi carta gila cuh carnya fun banget sih sehatnya fun banget kita ngakil berapa kali itu tadi kita nggak terlalu nyampah ya kita emang stannya sakit ya stannya emang sakit tuh ngakil dua ya lumayan lu secara car B3 Oke kita udah masuk ke Liga eh Liga private lagi ya dan musuhnya enggak waras ya kayak Big Mom yaudahlah kita coba cuh ya udah lihat sih ya semoga bisa ya bisa survive lama lah ya enggak dikit-dikit mati tuh tidaknya survive-nya agak lama wuah 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 diwani aku baca ternyata kapendis ya kita bayuanin sih gitu aja ya kita bayuanin become a itu boleh 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 menarik semoga nggak ada yang DC ya aku ke atas beset ya matonya digoreng sih itu kena kok wuah wuah alah 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 apasih ini cuy aduh ngerstunter terus cuy apa kamu kapan nggak kuat ya bro nggak kuat bro nggak kuat ulang 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 gila perasaan tadi nge-stand tuh berhasil cuy kita kayaknya lawan Juru aja yang bisa tiga elemen juga cuy tapi kita bantu ini kita bantuin krayok mati kamu ya Juru tiga elemen ya mana ya mati kok ke bawa cuy Waduh tapi kita dapet darat 20% ah di bawah di bawah harus kamu cabut-cabut-cabut Hai 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 karena pake carini tuh kenapa fansnya aneh banget loh rasa pannya tidak normal Coo Oh ya bisa ngestan lagi padahal jim tembus damagenya padahal tadi dia aslinya bisa ngestan dua kali kita lawan Juru lagi lawan Juru Oke atas-atas gak aman ya atas gak aman kita ke atas Ayo ke bawah itu sudah bikin ayolah ayolah yang duduk ayolah kok nggak ganti elemen Sini jodoh Ih gila demilai 3000 juh Eh Aduh Huh BAM Eh cabut juh Gila 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 Sampai nanggah juh Gila 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 ini cara fanu banget sih Oh wakil tiga lucu Enggak 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 begitu beban yang akhirnya tiga cuy Bahkan dugong yang bawah yang ini ngekilnya mempatu Kita termasuk gigi loh Oke jadi kayaknya untuk gameplay juga Cuman bisa 2 metanya karena kayaknya videonya ada terlalu panjang Karena tadi penjelasan event juga Dan ya kalian bisa lihat sendiri cuy Damagenya cukup bagus ya Damagenya cukup bagus karena dia itu ngebuff attacknya Itu 20% ya Jadi misalnya kita berhasil ganti elemen Terus kita nge-stand lagi nih Nge-stand lagi pakai dari cooldown ini Atau mungkin kita langsung pakai skill 2 Itu damagenya enggak bercandaan ya Enggak bercandaan Lihat Damagenya B5 level 82 itu udah 1088 Jadi ini tuh udah bukan damage bercandaan ya Walaupun mungkin dia agak tipis Di penya kecil banget sama HPnya kecil Tapi disini dia overdrive-nya ke attack Jadi dia ini emang damage dealer yang cukup bagus Nah untuk charvan lah ya Cuman nanti mungkin minusnya kita bakal naikin dia ke level 100 Itu susah nih Karena eventnya mentok cuman 82 83 lah ya 83 kayaknya Itu aja So thank you ya teman-teman yang udah nonton Thank you yang sudah like Yang sudah subscribe Dan thank you yang sudah nge-share Semoga kalian yang mau naikin jugon ini Ya boleh lah Tapi jangan terlalu sering dipakai di liga Karena ini char Char have fun parah Sampai jumpa Bye bye Sub indo by broth3rmax